Suka ngeliat draftnya bigotoran apa? Iya, jujur deh dengan Sylvana yang hadir apalagi kalau kita ngomongin masalah combo Roger Angela ini lebih kerat sih. Wah, lebih kerat emang. Ya, benar pak. Karena gua suka ngeliat bagaimana Alice dirasukin oleh Angela pak. Bukan main kakak dobat, ini sedotannya pak. Sedotannya kuat, semburannya kenceng. Ah si Alice, nah segitu pak. Oke, kalau gitu kita langsung saja masuk ke land of the game yang ketiga kali ini. Tim Moniky Sportfest lebih kembali di top lane sana. Boots mengkantar dengan baik atas seorang reboot. Iya, ini sih bakal benar-benar harus ketemu satu sama lain sih dari awal game. Biar memang benar-benar memberikan tekanan. Dan kalau misalkan kita ngomongin masalah sideliner, satu aja udah unggul di early game. Tentu dia bakal sangat lebih optimal nantinya ketika udah mulai join the team fight. Oke, bakal di arah bottom lane liat. Ceweknya menghujam-hujam dan beras bakal coba untuk farming terlebih dahulu. Tuh liat, ceweknya galak banget. Ampe kaya dia harus turun ke arah bottom lane dengan silipiananya. Bu, saya silpana pak ya. Jadi panjang betul namanya ya. Oke, tapi Boots dapetin 1k dan berhasil dengan 1 buah basic attack-nya. Bisa lah. Oh ma, jet kundonya baru 1, 2, dapet. Ditahan, beda banget sama temen gua kalau mau nyesal ya. Oke, tapi kali ini ada pergerakan ke arah bottom lane. Tiga pelan dari tim Bigetron, bakal beransia dapetin 1 buah gold buff yang masih kecil. Masih kecil, masih early dan bahkan 30 detik lagi sebelum turtle yang pertama set up dari Sun sudah menuju ke arah top lane. Sementara temen-temen Onyx juga udah mulai men-zoning out. Empat hero lili 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 keluar tapi tidak ada target yang optimal. Rasi di depan sana. Ini karena kombo dari seorang Carmilla dan juga Blazing Duet itu bakal sakit banget Profesor. Itu damage-nya bakal lebih... Bener-bener kayak lu gak bakal nyangka damage-nya sakit itu. Ya. Dan itu rasanya kayak ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Aku sedang sayang, sayangnya. Oke, menuju ke arah starter terlebih dahulu para pemain dari tim Onyx Sports udah stand by. Dan seperti yang udah gue bilang, Rasi bakal coba untuk ngebukanya terlebih dahulu. Kayye bakal ngebuka Vision supaya tim Onyx udah mulai gentar. Ada Boots juga di depan sana. Duit-duit sudah keluar. Brunch is coming. Legan Force gonna plug it. Langsung ada Blazing Duet. Luar kadang-gadang retribus ada by dan seorang Sun. Baga cewek kali ini memukul mundu para pemain dari tim Onyx. Seperti kayanya bangunan-bangun. Boots mendapatkan flicker yang by dan seorang Boots. What a player from Boots. Again and again dari 3 game. Ini ya, untuk Brunch-nya berhasil dipik di menit-menit pertama selalu 3 game loh. Wow. Ini bisa membuktikan bahwa Brunch memang tidak memiliki posisi yang baik ketika setup teamfight tadi di arah Tartal. Melihat Suns yang dia loncat ke bagian dalam, dia mengamankan retribution dengan aman. Sementara Brunch-nya dia masih berada di area luar. Dan bahkan Rainbow di arah Tartal plane sana bakal coba digaguh berkira-kira dari seorang Boots Profesor KB. Oh my god. Di sini Suns yang bakal coba farming terlebih dahulu. Gak berhasil diamani oleh Suns begitu saja. Iya, tadi kalau misalkan untuk melihat dari Suns yang udah kayak gini, dia bakal farming ambil jungle-jungle aja. Kalau misalkan dia lihat Kramer dia bakal ambil, tapi Way of Dragon mengelamatkan nyawa dari Boots. Dia retok lane dan Boots. Emang agak sedikit sulit sih, karena cowok ini kalau misalkan dia di, apa ya, di-gang. Dia gak bakal bisa kontes kecuali dia nge-thread dengan Way of Dragon karena turret. Iya, satu untuk satu ya. Tapi Dreana juga rahasi di sana, udah standby. Tunjukkan arah seorang Rainbow. Tapi ternyata Ripo menjadi pilihan. Dikarote, Soul Eater terkena trap. Dan Ripo harus bunuh dengan blazing duet di arah mid lane. Kayak ingat berhasil dapetin satu bobot tambahan atau seorang Suns. Tepat waktu di saat dia udah menyelesaikan apa yang udah dia mulai yaitu spiralnya. Karena kalau tidak, terlambat satu detik aja. Di bagian sebelah kirinya udah ada abisal arrow yang siap untuk menabrak. Di bagian atas digarukin, dihabisin. Shield turretnya bakal di-confer menjadi goal-goal untuk Odi Esports. Wah, gila sakit banget ya. Drian, pake kayak dari Soul Eaternya. Itu bukan hanya jiwa doang yang kemakan. Bahkan dari goal to red juga kemakan. Sampai ubun-ubun. Sampai ubun-ubun. Tapi di ada bottom lane. Rasul udah dikeker sama seorang Rainbow. Dan cewek bakal melakukan clear minion saja terlebih dahulu. Dan agak sedikit riski banget. Kalau dia ngambil cewek atau nge-gang ke arah cewek. Hmm, sementara itu di bagian tengah rahasinya. Akankah dia masuk ke bagian dalam dan ternyata langsung di spiral seperti Ojo. Digulung, disuap antigen. Tapi dia tertangkap juga. Kayye-nyenya memeranikan diri. Imperial Justice ke bagian depan. Alexa panel blow. Udah ada satu lagi di bagian belakang. Blazing 2-nya langsung memberikan semua dia. Begitu mengerikan. Dan turtle-nya menjadi milik Jadis. Dipalikikan. Ada tembikali di Red Bull. Seorang diri. Goyang banget. Gila-gila. Seorang cewek. Cewek masih mau lebih. Mereka aja bertujuh. Ternyata di sini. Cewek dapet 1 point. Ternyata ke abad. Razel. Bass. Berhasil ditumpang. Simple kill. Dapet ke arah. Satu kali basic. Satu kali sabetan. Ke arah sayap seorang alis. Bangka mendukungkan dia. Dapet temen. Tiga orang sekaligus di bagian tengah. Red 3-nya sih, Lung. Bukan red 3. Kaleng-kaling. Iya. Dan bahkan tadi sempat ada satu arrow connect ke arah seorang rainbow. Ketika rainbow-nya keluar dari tubuh seorang ki. Ini benar-benar jadi kayak gempuran di mana. By one get one dari onyx esports benar-benar berhasil. Karena Angel lah kadang bisa menjadi pedang bermata dua. Kadang bisa menjadi cover yang bagus. Terkadang dia bisa terpik off. Karena dia dalam keadaan kena geng. Oke. By one get one free promo. Yang menjelang ramadhan kali ini berhasil diamankan dengan cukup baik. Bahkan repo dari Rotoplane sana. Dengan ada-ada miau-miau yang harus pulang. Lucu banget itu ya. Makasih. Ha? Recall-recallnya Ji bukan lu Ji ya. Oh iya. Oh iya mohon maaf. Kirain gua. Tapi liat item ya Profesor. Ya bahkan kalau misalkan liat dari DHS yang udah diamankan oleh Sans ini udah. Dia udah bakal join fight aja sih. Setelah lima kayak gini. Tuju banget. Tapi dia selalu blessing. Gua darah beatlet. Solo kill. Dan langsung hilang begitu saja. Langsung ada ea ea dikeluarkan oleh barang medan. Solo kill. Solo kill yang baik. Itu stack-nya 10 harusnya. Iya. Dan baru hilang. Wow. Medeman dan Sansnya sangat percaya diri di bagian bawah. Benedetta Zia juga free banget untuk bisa mendapatkan seluruh source yang ada di bottom lane. Ingat. Ingat. Sans itu player cloude. Iya. Ingat. Sans itu player cloude dan bahkan dia mendapatkan gelap juara. Untuk mendapatkan ke arah sana dia menggunakan cloudenya Profesor. Benar-benar. Karena kalau misalkan untuk sekarang zoning di arah bottom lane ini kayaknya 4 lawan 3. Bahkan itu jadi 4 lawan 4. Pada flow kanan belakang. Cewe coba untuk masuk. Gila. Untuk mengakuti dengan suara landak yang cukup menakutkan para pemain dari tim BG. Suara landak begitu ya? Oh salah. Aku baru tahu suara landak begitu. Udah pernah lihat landak kenyak belum? Belum. Marah dia. Kayak gitu. Dan ternyata Tartum akan coba diambil dari seorang stand. Tempat sana ada rahasi tertangkap dengan Aif Rancastis. Malah ini ada 1-0 ada untuk tim rahasi. Dan bahkan stand yang berlain di dua cara belaka. Defisi terlalu sakit. Memberikan para pemain dari tim BG terlalu. Malah harus mudah selain. Malah harus ditumpai begitu saja. Masih dapetin seorang KYY. Dan dua player hilang dari para pemain dari BG. Ini bencana. Bencana banget Oji. Udah ada tiga orang yang berhasil dihancurkan oleh Oniki Sport. Sekarang para pembabnya menjadi milik mereka. Mungkin auto turret yang ada di area mid akan dihancurkan juga. Inner turretnya. Gak jauh mungkin perbedaannya sekarang. Udah ada bisal roh yang langsung lancap di Garung. Udah ada pelanek go. Oh my god. Dua penangan apa ini? Sarambus. Lihat. Pelikernya digunakan. Tapi bagi dua pelanek. Prats yang harus hilang. Teriakan balik dari tim anak-anak. Ea. 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 Ah. Suara seperti itu yang kita denger di dalam arena Pertandingan ini. Waduh. Benar-benar luar biasa. Taunting in real life. Kalian dikeluarkan oleh tim Oniki Sport yang berhasil di comeback sebelumnya. Iya sih ini langsung dibalikan begitu saja. 0-10. Bahkan belum ada point kill. Belum pecat telur dari BG. Dari perbedaan gold nya sudah menuju ke arah 9.000. Dan dengan tiga turret yang diamankan kalian dari outernya. Mungkin akan lebih diinvasi lagi. Dan lihat. Langsung mundur. Enggak cuma dicongorin gini. Pulang lagi. Nah ini dia, bakal ada head-to-head dari EXP lane. Boost versus Repo, Pak Pulo. Iya, 5.0 dan juga 5.4. Ataupun 5.4 adalah poin-poin yang berhasil dirapatkan oleh Repo. Dan juga buat sementara, untuk kali ini kita kembali lagi ke dalam pertandingan. Flying Blood akan berhasil untuk memberikan Matt sebuah perlindungan. Iyap, dia berhasil untuk merteleportasi. Pindah ke dalam inner turret yang dia milikin. Ini benar-benar, bisa gue bilang Onyx Esports. Dia memiliki 2 tanker yang punya 2 sisi. Tapi Repo bakal di solo pick. Wow. Solo pick off dari seorang sus di arah soft lane. Lagi dan lagi. Ini cloudenya mirip banget sama Ranger Mas. Kita lihat permainan yang luar biasa dari seorang sus. Wuh, lala. Dan tiga yang dilakukan. Tersport sudah posisi dari Kayyeye. Way of Dragon mengantalkannya ke lebah paling dalam dari Land of Dawn. Tua F-Dragon yang baik. Suramus pernah benar diarahkan dengan baik. Lihat sepak, yur. Langsung dapetin satu poin tambahan dari si Monik Esports. Bahkan Sans dia naruh mirror image di depan sana. Sans, masuk lagi. Gue kasih Rp2.000. Enggak, brad. Enggak. Baru gue kasih Rp2.000 ya. Tambahin dong. Masuk lagi terus gini-gini. Tapi Sans memilih itu mendapatkan satu lot. Yang terhormat darabat pembelian. Pada pemain dari si Monik Esports. Kayaknya kali ini mengungguli dengan 11.000 gold. Memiliki poin yang cukup jauh. Bahkan bikin Ternama belum mendapatkan satu turret pun dari si Monik Esports. Benar. Hanya cukup untuk Chow seorang diri membuat parimeter. Agar ada Balmond. Lalu Roger. Kayyeye dengan menggunakan Silvana. Enggak bisa melewati garis yang udah dia buat. Purple buff kali ini udah mereka amankan. Sementara masih ditahan aja olesan untuk bisa mempertahankan dari staksnya. Di bagian bawah ada minion nih tanya ini. Disiplin lane seperti ini yang wajib dilakukan oleh masing-masing tim. Bukan begitu seperti itu Promeson. Iya ini sih kalau sananya terulang lagi sih lucu banget sih dari Onik Esports. Jangan sampai. Masanya 0-12 loh. Bisa banget. Bisa loh Lung bisa. Iya itu bagaimana nanti mereka menyikapnya sih dari Onik. Apakah mereka udah melakukan evaluasi cepat atau tidak sih. Udah sadar sih dari game yang kedua tadi. Enggak tapi ada satu antisipasi dari Onik Esports. Kenapa ngebuat charge mereka cukup kecil untuk comeback. Apa itu? Ada cewek. Ada cewek. Kenapa aku bilang cewek. Cewek bakal ngebuka jalan batchnya dengan Final Blow. Alec to Blau nya bakal kepleset semua dari tim Biggeron Ava. Dan bahkan minion nya juga bakal hilang. Dan kemungkinan besar. Gak bisa di One Strike first oleh para pemain dari tim Biggeron Ava. Tapi kali ini lihat. Udah bakal coba dibuka dengan mirror image di belakang sana. Satu wain debitor tak bisa dapatkan. Berantai udah memilih tubuh terlebih dahulu. Mati bakal coba masuk bersama soror kairi. Kembalian sini di belakang sana ada remis cukup besar. Lihat Final Blow berhasil dapetin banyak dan berhasil. Tiga harus hilang. Tersisa seorang cewek dan juga Drian. Sat dan juga orang tumpang The Wealth. Sekarang yang paling. Satu poin dari seorang mental. This is it. Alec is was berhasil mengamalkan satu poin tamat. Seperti yang udah kubilang. Bener gak? Dia emang tumpang Sat. Tapi cewek kan yang bisa dilamatin. Terima kasih. Terima kasih.